Hai teman-teman axoro selamat datang di channelnya axoro dan di kesempatan kali ini saya mau sharing tentang insight-insight yang saya dapat dari sebuah buku yang bagus banget jadi buku tentang Amazon dan dimana kita tahu Amazon ini perusahaan yang menarik karena dia salah satu perusahaan yang paling cepat untuk mencapai penjualan 100 bilion dolar paling cepat dan Amazon ini berawal dari jualan buku secara online nah kira-kira pelajarannya apa kok bisa dari yang sekedar jualan buku online tiba-tiba jadi perusahaan yang sangat-sangat besar membawa pemilikinya menjadi salah satu orang terkaya di dunia mungkin kita berpikir oke pasti ide-ide bisnisnya atau strategi-strategi bisnisnya dirahasiakan gitu kan tapi ternyata enggak ternyata rahasia bisnis Jeff Bezos itu dibuka tidak dirahasiakan sama sekali gitu prinsip-prinsip berpikirnya gitu cuman kita nggak ngerti jadi prinsip-prinsip bisnis Jeff Bezos ini bisa kita baca dari surat-surat dia untuk para pemegang saham ada satu orang namanya dua orang nah lebih tepatnya Steve Anderson dan Karen Anderson nih yang menjadi penulis buku ini dia menganalisa surat-surat Jeff Bezos untuk para pemegang saham dari surat-surat itu ketahuan cara berpikirnya Jeff Bezos itu kayak gimana prinsip-prinsipnya itu kayak gimana sehingga menghasilkan perusahaan yang sebesar ini gitu ya salah satu apa ya pesan yang ada di surat itu adalah permintaan Jeff Bezos kepada para pemegang saham untuk fokus kepada jangka panjang dan itu juga dibahas di buku ini gitu ya Nah yang menarik menurut penulisnya prinsip-prinsip yang ditulis di buku ini ini cocok untuk segala macam skala bisnis gitu ya jadi tidak peduli apakah Anda belum memulai bisnis bahkan kalau ada belum punya bisnis gitu ya baru mau nyoba-nyoba mau jualan apa mau nyari produk apa gitu ya mau melayani market yang mana gitu ya sampai Anda sudah gede waktunya scale-up atau waktunya mau nambah bisnis gitu prinsip-prinsipnya menurut Steve Anderson bisa diterapkan dan mungkin Anda berpikir oke Amazon itu kan perusahaan online saya jualan offline nih saya cuma buka toko kelontong nih emangnya prinsip-prinsipnya bisa diterapkan ya kalau menurut penulisnya bisa dan kalau saya baca sih memang masuk akal jadi Steve Anderson ini sama Karen Anderson ini membagi empat siklus pertumbuhan bisnis siklus yang pertama adalah testing dimana ini kita nyoba semuanya dan yang dikira testing itu jangan jangan dianggap testing itu hanya untuk perusahaan-perusahaan yang masih kecil yang baru mulai perusahaan-perusahaan gede segede Amazon juga terus-menerus melakukan testing tahapan kedua adalah building atau ngebangun ya setelah dites oke ini kayaknya bisa nih dari 10 percobaan ada satu yang bisa digedein oke building terus mulai dibangun gitu ya tahapan masuk tahapan yang ketiga adalah diakselerasi accelerate dicepetin lagi dicepetin lagi dan nanti setelah masuk lolos tahapan accelerate ini masuk ke tahapan yang keempat adalah skill jadi itu tahapan 4 tahapan menurut Steve understand adalah testing, building, accelerate, dan scale nah karena ini prinsipnya ada 14 saya nggak akan share semuanya di buku ini gitu ya silahkan anda baca sendiri saya akan share poin-poinnya aja inti-intinya aja yang menarik menurut saya gitu ya prinsip-prinsip yang menurut saya cocok buat saya dan cocok buat anda gitu ya yang kalau saya lihat tuh kayaknya pengusaha-pengusaha Indonesia membutuhkan ini apa aja prinsipnya tonton terus video ini oke seperti yang saya jelaskan sebelumnya bahwa buku ini membagi prinsip-prinsip Jeff Bezos itu menjadi empat tahapan maka saya akan mengutip masing-masing tahapan ini satu prinsip satu prinsip sehingga buat anda yang lagi nyoba-nyoba lagi mau testing ya entah anda sudah punya bisnis ataupun lagi mau launching produk baru gitu mau testing prinsip ini pasti bisa dipakai yang kedua buat anda yang lagi mau building juga bisa dipakai yang lagi tahapan accelerate juga bisa dipakai tahapan skill juga bisa dipakai nah saya akan langsung masuk ke prinsip yang pertama yang menarik menurut saya yaitu tahapan yang di testing tahapan yang di testing ini prinsipnya adalah prinsip pertama encourage successful failure atau mendorong kegagalan yang berhasil kegagalan tapi sukses kegagalan yang membawa kepada keberhasilan maksudnya kayak gimana maksudnya adalah saya pakai contoh aja contoh kasus yang dialami Amazon di buku ini diceritakan ada tiga kegagalan besar Jeff Bezos dengan Amazonnya tapi membawa kepada keberhasilan kegagalan yang pertama adalah pada tahun 1999 dimana Jeff Bezos ini pengen niru eBay ya Amazon pengen niru eBay eBay waktu itu cukup populer dengan fasilitas fitur lelangnya gitu kan oke orang kok pada lelang lagi nge-hype nih gitu ya lagi nge-hype oke Amazon atau Jeff Bezos berpikir oke coba kita bikin fitur lelang juga nih di Amazon karena orang kayaknya lagi seneng lelang nih gitu akhirnya Jeff Bezos terus membuat fitur Amazon auctions atau lelang di Amazon hasilnya gagal total gitu ya dibilang gagal-gagal yang bisa membuat keberhasilan this is one of the successful value jadi gagal karena apa ada banyak faktor tetapi salah satu faktor utamanya adalah secara psikologis orang yang masuk ke Amazon memakai Amazon itu enggak suka lelang ya jadi orang yang pengen lelang dia akan buka eBay orang yang mau buka Amazon pengennya apa dia pengennya mendapatkan harga fix ya yang murah jadi udah nggak usah nawar-nawar lagi nggak usah lelang lagi kasih aku harga yang paling murah yang paling kamu bisa nggak perlu nawar nggak perlu lelang gitu itu kira-kira secara kondisi psikologis orang yang masuk ke Amazon itu dan begitu dikawarin lelang dia nggak suka Nah kegagalan yang pertama ini membawa kegagalan yang kedua eksperimen yang kedua jadi gagal nggak berhenti tapi pelajaran dari kegagalan ini dibawa untuk melakukan eksperimen yang kedua eksperimen yang kedua adalah Z Shops jadi gini Z Shops itu adalah fitur dimana orang yang sebenarnya bukan seller Amazon Amazon seller bisa jualan pakai platformnya Amazon mungkin analoginya itu kayak Anda bukan seorang tenant di sebuah mall gitu ya misalnya saya punya mall bondan mall gitu ya dan ada vendor-vendor disitu yang resmi terdaftar ada tenannya resmi terdaftar disitu itu sebutannya adalah bondan seller atau Amazon seller gitu ya terus tiba-tiba saya membuka diri untuk pihak ketiga silahkan kalian kalian bukan resmi disini nih saya bukan pedagang kalian bukan pedagang resmi Amazon gitu ya ada nggak boleh bawa nama-nama Amazon seller tapi Anda bisa jualan di platform saya jadi saya kasih anda akses mesin database tersendiri search engine tersendiri gitu ya tapi bisa nanti saya sediain domainnya alamatnya gitu ya ada pembeli nanti dari pembeli yang masuk ke Amazon juga boleh mampir ke toko anda gitu hasilnya seperti apa gagal kenapa gagal karena para pengguna Amazon males males kalau harus login lagi karena untuk bisa jualan apa beli di ZShops tadi dia harus login lagi gitu nggak bisa pakai akun Amazon gitu orang kayak males lah gitu hanya ZShops ini ditutup tetapi kegagalan ini membawa kepada keberhasilan yaitu ide untuk membuka diri terhadap third party ini oleh Amazon diwujudkan dalam bentuk yang lain menjadi Amazon marketplace gitu karena menurut Amazon ada keuntungannya menggunakan maaf atau memberi akses pada third party ini gitu ya cuman bentuknya nggak kayak ZShops makanya disempurnakan bentuknya lahirlah Amazon marketplace dan Amazon marketplace ini menghasilkan 100 billion dollar revenue untuk Amazon menarikan jadi ya itu adalah kegagalan yang berhasil nah tapi ada satu ini kegagalan yang ketiga ini yang paling paling seru gitu ya jadi saya baru tahu ternyata Amazon itu pernah meluncurkan smartphone ya handphone handphone untuk membantu jualan membantu beli di Amazon jadi handphonenya itu itu adalah namanya Amazon Fire Phone gambarnya ada di sini Amazon Fire Phone di situ ada di launching sama Jeff Bezos pada tahun 2014 bulan Juni salah satu spesifikasi HP-nya Amazon ini adalah punya banyak kamera supaya kita bisa kayak kalau lihat barang itu lebar di Amazon ya itu bisa kayak muncul semacam 3D nya gitu lah kurang lebih kayak gitu tapi ringkas cerita penjualan Amazon Fire Phone ini gagal total juga bahkan sampai di diskon di pokoknya di aneka ragam cara sudah orang enggak mau beli itu they don't want it tetapi nah ini nih yang menarik kegagalan ini diubah jadi keberhasilan saat Amazon itu melahirkan hardware namanya Echo dan software namanya Alexa jadi kegagalannya bisa diubah menjadi keberhasilan bukan bahan galau bukan bahan update status aku paling gagal bukan juga bahan motivasi saya itu itu pernah gagal begini-gini-gini tapi diubah jadi mesin penghasil uang menurut saya itu bagus sekali ya Nah itu adalah salah satu contoh successful failure yang dialami Amazon itu baru prinsip yang pertama tetapi yang perlu diketahui adalah successful failure ini bukan mendorong kita untuk berani gagal No tahu berani gagal gagal karena males dan nggak mampu karena Jeff Bezos sendiri di Amazonnya tidak mentoleransi inkompetensi dan kemalesan jadi yang nggak mampu dan males Jeff Bezos nggak suka tuh disitu gagal boleh asal jangan bukan karena nggak mampu atau males gitu aja gitu ya kurang lebih sederhananya kayak gitu jadi bayangin ada 600 karyawan Amazon Amazon mereka punya ide gila mereka didorong untuk bereksperimen berani gagal tapi gagalnya juga bukan karena males ataupun nggak mampu ya gagalnya karena memang belum pernah nyoba ya kan mereka doing something dan belum pernah dicoba sebelumnya ya pandas banget kalau tiba-tiba Amazon ini jadi perusahaan yang paling ketik itu adalah pelajaran yang pertama nah menariknya dari buku ini adalah dia nggak cuma ngasih teori tetapi dia akhirnya ada box kecil namanya application jadi ada kayak semacam pertanyaan pemancing di sini semoga kelihatan ya gimana caranya untuk menerapkan insight ini ke perusahaan saya bacain salah satunya aja when is the last time you used a failure as a case study to improve your business maafkan bahasa Inggris saya yang kurang lancar ya tapi pertanyaan adalah kapan terakhir kali kamu menggunakan kegagalan sebagai studi kasus untuk mengembangkan bisnis jadi kayak misalnya ada kemarin nyobain jualan parfum A gitu ya ternyata gagal nah kebanyakan orangnya terus udah ditutup ah kemarin aku emang nggak cocok jualan parfum gitu ya nah kalau di sini coba deh kira-kira ada pelajaran apa ada studi kasus apa yang dari kegagalan yang kemarin ini bisa di improve untuk perkembangan bisnis yang pertama itu adalah prinsip yang saya dapat yang pertama ya prinsip yang pertama adalah encourage successful failure masih ada tiga prinsip lainnya tonton terus video ini selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih